Saya sudah relax tadi bermain dengan buaya, lebih relax lagi buaya itu sudah gak ada disini Gila itu buaya, aduh serem, serem deh Sebetulnya buaya itu manis ya karena dilakban ya moncongnya Cuman tadi tuh waktu saya baru memulai acara ini dibilang Sarah nanti gak apa-apa kan megang buaya, anak buaya kok Saya pikir oke baby buaya so cute, no Salah sekali, kalau kan gak tau tadi, sampe kaget tadi aku bilang Sama kalau dipaksain nama buaya Iya, sebetulnya kalau yang baby banget gak apa-apa, kaya cuma dia udah gede Jadi aku takut kalau dia begini-begini, tau-tau aku lempar Anyway, kita bicara soal album kamu yang kedua Album itu sudah keluar di bulan Oktober Ya, tahun lalu Tahun lalu, gimana tuh albumnya, oke gak? Udah bisa download juga kan? Bisa download juga di iTunes udah ada gitu Jadi album pertama juga iTunes ada, album kedua juga udah ada Oke, dan yang ngedownload dan beli fisik juga gimana? Karena sekarang kan banyak musisi-musisi yang bilang Ya susah nih kalau penjualan fisik nih di Indonesia karena ini, karena ini Kamu ngeliatnya gimana? Aku sih ya pede aja ya, maksudnya aku tetap berkarya, tetap jualan Kalau misalnya orang yang emang orang-orang pada appreciate karya aku Ya bisa beli, bisa download, tapi kalau enggaknya juga gak apa-apa gitu Yang penting aku tetap berkarya aja gitu Iya, aku mau kasih liat ini satu tayangan waktu kamu ada performance di Jogja beberapa waktu lalu Masih inget gak kapan? Tepatnya? Itu tepatnya itu udah lama-lama sih Tahun lalu sih ya, dua tahun lalu ya? Lebih, lebih, satu setengah tahun lalu Satu setengah ya, dua tahun lalu Kita liat ya, ini keren banget Ayo salah-salah Terima kasih 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 Keren Ah, bungalan solo ya Versi jazz Kita tuh selalu seneng kalau ngeliat penyanyi atau musisi jazz Karena disaat mereka mainin musik ya Atau lagi nyanyi tuh kayaknya meresapi banget Enak aja sih, kayaknya apa ya Relax aja gitu Iya, keliatannya sih seperti itu gitu Keliatannya seperti itu Padahal tidak mudah kan, maksudnya nyanyi jazz ya Kalau kamu penyanyi sih oke lah Tapi dari umur berapa sih kamu yang Apa namanya Aku pengen jazz deh Sebenernya belum lama Jadi awalnya tuh karena Jadi awalnya aku tuh justru suka Gak-gak tahu menang soal jazz Jadi lebih ke Yang R&B, soul Yang pop gitu Yang apa ya Yang lagi ngetrend lah gitu ya Anak-anak muda Gara-gara masuk sekolah musik Abis itu Belajar contemporary music Terus lanjutin ke jazz Baru dari situ Wah ternyata Cocok gitu Sama hati gitu Sama soulnya dapet gitu ya Soulnya dapet gitu Berasa gitu Berarti diri aku ketemu lah ceritanya di jazz Kalau sekarang sudah di jazz berarti you're in your element gitu ya Rasanya udah paling pas Coba dong kalau misalnya dibikin jazz Tadi kan ada bengawan solo dibikin jazz Kayaknya enak banget gitu ya Sekarang kalau misalnya lagu Carly Ray Jepsen Lalu Yang Call Me Maybe bisa gak dibikin jazz Coba Call Me Maybe Call Me Maybe Uh Di jazz ini Ya coba Hey I just met you This is crazy But here's my number So call me maybe Hey I just met you This is crazy But here's my number So call me maybe Oh correct Ya 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 Lebih 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 laid back Lebih laid back Kalau justo ya Kalau Lagu Garuda di dadaku Tau gak lagu itu? Itu yang Binetral ya 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 Itu Waktu itu lagu soundtrack ya Bola lah Tau gak? Ya ya Coba-coba Eh Garuda di dadaku Garuda kebanggaanku Apa tuh terus? Aku gak apa-apa Aku yakin Aku yakin Hari ini Pasti menang Oke Lagi 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 Eh Lagu Bang Roma tau gak? Hah? Syahdu Syahdu Ah Bila kamu Di sisiku Hati rasa Syahdu Satu hari Tak bertemu Hati rasa Rindu Itu udah pernah dibawain Eh kamu abis ini harus perform ya Aduh Oke tapi satu lagi Lagi favoritku lagu Doraemon Ya bisa dong Tapi ikut aja ya Aku gak hafal Tapi itu lagu favoritku Tapi aku gak hafal Aku ingin begini Gimana gitu ya Oke coba-coba Aku gak bisa nanti aku merusak Gapapa-apa Aku merusak Ini yang penting cantai aja Coba-coba Kalau kamu enak diliatnya Kalau aku takutnya pada mulas Doraemon Aku ingin begini Aku ingin begini Aku ingin begini Aku ingin begini Ingin ini Ingin itu Banyak sekali Lagi Lagi Kamu sudah pernah Manggung dengan dia Sekarang tuh Kit Martin di Indonesia Kalau gak salah ya Iya Dia bolak-balik Masih bolak-balik Oke Setahu aku Itu waktu itu Belum pernah sih Sebenarnya Belum pernah Manggung bareng itu Belum Itu ketemu Gak sengaja atau ketemu Launching atau apa Itu Enggak Waktu itu dia lagi jalan-jalan di mall Terus Habis itu Kan emang sebelumnya udah kenal Dari teman Sudah tahu Udah kenal gitu Jadi Tiba-tiba dia lihat Terus dia Contact aku Hei I found your album Terus dia foto Dia kirim ke aku Aku yang Gitu Kamu ada gak musisi Dari luar Atau dari dalam negeri Juga boleh Yang kamu pengen banget kerjasama Sampai saat ini Belum pernah Aku pengen banget sih Kerjasama sama Maka Buble Kalau dari luar Maka Buble Oh iya Siapa tau nanti kalau dia datang kesini lagi kan Yes He's so Pokoknya berkarisma banget gitu Jadi pengen banget sih Aku juga suka musiknya Dan Michael tuh nonton acara ini Oh Kalau dia gak nyempeti nonton dari net Dia suka di YouTube Atau dia lewat live streaming di www.netmedia.co.id Lewat situ juga Jadi dia sering nonton acara ini Dia suka nge-tweet juga Kalau nge-tweet bisa lewat At sarasian underscore Net Ya Dia suka nonton hari minggu juga Kita tayangan gitu ya Sekarang ada sarasian by request Wah Kemudian bisa ini ya Terus ada foto lain lagi Boleh kasih lihat fotonya Itu Michael Buble Nanti Dia akan dengerin promo saya Wow ini dimana aja Itu yang Yang Kan Apa kiri atas tuh lagi di Perth Di Perth Lagi di Perth Kan aku lama di Perth juga Kamu tuh stylish banget ya Hah masa Ini masih kapan? Dari-duanya aja udah lama Udah lama sih Ini sebenernya dua-duanya di Perth yang atas tuh Dua-duanya lagi di Perth Terus yang bawah Yang pakai baju merah itu lagi mau show Terus yang kanan bawah tuh lagi pemotretan photo shoot Buat temen punya baju designer Itu lagi Nah ini apa? Oh my god Ini foto waktu masih kecil Oke Music has always been in my life since my kiddie time Kamu inget gak Kaset atau album pertama yang pernah kamu dengerin Kalau Saya tuh inget banget orang tua saya Bapak saya tuh suka banget sama Stevie Wonder Jadi saya inget Stevie Wonder Sering kita dengerin gitu Di rumah Kalau kamu ada gak? Itu tadi lagu Lagu kayak Doraemon Itu juga salah satu Itu salah satu Okay Sierra thank you for coming Aku kasih kaos Thank you Untuk kenang-kenangan Pernah hadir disini Thank you Tapi sebagai Itu ya Barter ya Barter aku kasih kaos Kamu kasih performance ya Oke siap Asik Terima kasih Sierra Thank you Terima kasih juga untuk yang sudah nonton Kalian masing-masing yang sudah datang kesini Dikasih hadiah satu Anak buaya Ya deng Terima kasih untuk yang sudah nonton juga Kita ketemu lagi besok Di Sarasihan Selamat malam Sierra Thank you Terima kasih 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 Terima kasih